126 pelaku usaha kecil menengah atau UKM berpartisipasi dalam pekan produk kreatif daerah atau PPKD 2013 Acara di Selang Monas, para daya ini menjadi salah satu agenda menyebut hari jadi Jakarta yang ke-486 Selain menghadirkan beragam produk kerajinan, ada daya tarik tersendiri buat pengunjung pameran ini Pak, petugas tiketnya dimana ya Pak? Petugas tiket tidak ada Free? Gratis? Ya pemirsa yang menarik dari acara pekan produk kreatif daerah 2013 ini para pengunjung tidak dikenakan biaya sama sekali Berbeda dengan pekan raya Jakarta yang ada di Kemayoran, para pengunjung dikenakan biaya sekitar 25 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah Benar kan Pak? Benar? Benar Oke Pekan produk kreatif daerah sebenarnya bukan ajang baru Meski sudah digelar untuk ketiga kalinya, PPKD tahun 2013 boleh dibilang spesial Demi memudahkan akses masyarakat menjangkau arena pameran, tahun ini untuk pertama kalinya PPKD digelar di Silangbonas Keberpihakan terhadap rakyat dan kemudian pemberdayaan Dan ajang ini menjadi showcase buat pengusaha UKM dan IKM khususnya untuk mereka bisa menyajikan atau memperkenalkan produk-produk unggulannya dan kemudian pada akhirnya terjadi transaksi dengan pengunjung Bentuk dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaku sekecil menengah tampaknya tak setengah hati di acara ini Tidak hanya pengunjung yang dimanjakan dengan biaya masuk cuma-cuma, peserta pameran juga tak dipungut biaya spesial pun Untuk fasilitas berupa stand berukuran 2x3 meter, lengkap dengan 2 kursi, 1 meja, dan rak display Ibu, ini kerajinan apa Bu? Oh iya Mas, ini kerajinan dari kain, dari kain perca yang kita gabung-gabung menjadi satu seperti ini Seperti ini ya Bu ya? Nah, ini kan jadi tempat tisu Mas, tadinya ini kain kecil-kecil saja Kain kecil-kecil yang tidak terpakai gitu ya? Sisa-sisa Oke, Bu kalau misalkan ikut pameran ini sendiri, Bu dikenakan biaya nggak sih Bu? Ini kita Alhamdulillah ya Mas ya, disini itu sangat apa ya? Gratis? Gratis lah isulahnya, artinya kesempatan ini bagus sekali karena pemerintah sangat memperhatikan kami-kami Oke Yang apa, ibu-ibu rumah tangga, yang di rumah saja, sepertinya no job gitu ya, nggak ada pekerjaan Nah disitu saya masuk Mas, saya masuk, saya bina ibu-ibu itu lewat PKK sebenarnya Kemudian saya ajarin cara memilih warna, cara menjahitnya, kemudian kita jadikan produk yang bisa dijual Dan disini di stand ini semua gratis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Oke, ya pemirsa selain harga tiket yang dibebaskan atau digratiskan, ternyata stand-stand yang ada disini juga semua gratis Dan ini sangat membantu bagi para ibu-ibu yang punya usaha kecil menengah seperti ini ya, ibu yang untuk membantu dan juga mengembangkan usahanya Yang lebih menarik lagi, selain bentuk dukungan kepada usaha kecil menengah PPKD 2013 nampaknya dijadikan Pemprov DKI sebagai uji coba perhitungan formula baru Pekan Raya Jakarta Untuk membalikan rupesta raya dalam Pekan Raya Jakarta Jokowi Ahok memang berencana memindahkan kelaran PRJ dari Kemayoran ke Monas mulai tahun depan Selain dipandang lebih mudah aksesnya, PRJ tahun 2014 digadang-kadang lebih mengusung kepentingan usaha kecil dan kerakyatan Daripada pebisnis besar Perhelatan akbar PPKD 2013 sendiri akan berlangsung selama 3 hari Mulai Jumat 14 Juni hingga Minggu 16 Juni 2013 Pekan produk kreatif daerah 2013 ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Selain pelaksananya bertepatan dengan pelaksanaan PRJ yang ada di Kemayoran Acara ini juga dijadikan sebagai sarana mempromosikan para UKM-UKM kecil yang ada di Jakarta Bayangkan saja sebanyak 15,6 persen pendapatan Jakarta diperoleh dari usaha kecil menengah Dan ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya